Halo di Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija Juara Pelatih Persija Jakarta, Sudirman, menyalahkan backnya Yan Mota atas terjadinya gol kedua PSM Makassar kegawang timnya pada partai pertama grup B, Piala Menpora 2021 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin 22 Maret 2021. Persija Jakarta dipaksa bertekuk lutut 0-2 oleh PSM Makassar. Hasil ini cukup mengagetkan mengingat kekuatan kedua tim cukup timpang. Banyak pelajaran yang diambil oleh Persija Jakarta untuk menata pertandingan selanjutnya. Meski kalah melawan PSM Makassar, Persija mendapat kabar baik pasalnya gelandang andalan Persija Jakarta, Rohit Chan, dikabarkan akan segera bergabung dengan tim. Dan Rohit Chan siap untuk bermain kalau Persija menghadapi Borneo FC pada tanggal 27 Maret 2021. Terlihat, ketika melawan PSM Makassar, lini tengah Persija sangat kurang maksimal. Dengan adanya Rohit Chan, permainan Persija akan semakin seimbang di lini tengah. Adapun, Rohit Chan masih tertahan di negara masing-masing. Kabarnya terlambat bergabung karena terkendala perizinan masuk ke Indonesia. Mungkin pekan depan atau dalam waktu dekat ini, sekarang untuk orang asing yang disini atau sudah memiliki kitas sangat ketat sekali, kata Peri Paulus. Meski demikian, Peri Paulus tak mengkhawatirkan kondisi pemain asingnya itu. Rohit Chan berlatih mandiri dan diakini tak menemui kendala ketika bergabung lagi dengan sekuat Persija Jakarta. Kami memang terkendala proses perizinan masuk ke Indonesia. Belum lagi, nanti ada karantina, akan tetapi kan masih panjang, dan turnamen digelar dalam 35 hari. Rasanya sudah sangat cukup untuk mempersiapkan diri bisa bergabung dengan tim. Tegas Peri Paulus. Persija Jakarta masih ditangani oleh Kut Sudirman. Namun, Persija membutuhkan pelatih yang lebih berpengalaman. Inilah dua calon pelatih Persija Jakarta. Yang pertama, Dejan Glusepik. Dejan Glusepik merupakan pelatih berusia 54 tahun asal Montenegro. Dejan belum pernah sekalipun melatih klub di Indonesia, tetapi namanya cukup familiar di kancah sepak bola tanah air. Seperti diketahui, ketika masih menjadi pemain, Dejan Glusepik sempat merumput di Liga Indonesia yakni bersama Klub Bandung Raya. Dejan Glusepik main di posisi striker dan banyak law yang tercipta darinya. Saat ini, Dejan Glusepik menekangi dunia kepelatihan bersama tim yang pernah dibesutnya adalah timnas U15 Singapura dan timnas U20 Panuatu. Bukan tak mungkin, ia menjadi incaran manajemen Persija untuk mengisi kursi kepelatihan. Yang kedua, Ayleton Silva. Nama Ayleton Silva pernah masuk radar Persija sesaat setelah Sergio Parias meninggalkan Jakarta. Namun, mendadak namanya keluar dari bursa pelatih. Dengan liga yang kembali bergulir, ada kemungkinan manajemen Macan Kemayoran kembali mengincar Ayleton Silva. Ayleton Silva merupakan mantan pelatih klub J League 2 Jepang, Casio Rensol. Ia juga pernah mengantar klub Chiang Raya United menjuarai Liga Thailand pada musim lalu. Prestasi pelatih asal Brazil ini memang tidak main-main di level Asia. Selamat menikmati. 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 sub indo by broth3rmax